Oke, jadi kita mau ngomongin soal joget yang lagi ngetrend di tiktok ya, yang namanya joget ngawi Sebenernya gue mau ketawa-ketawa anjir tiap kali nontonin videonya Ya ini tuh video tentang joget ya, dimana lo ngarahin tangan lo ke depan Abis itu lo goyang-goyangin bagian bawah lo, kadang lo sembari ngeliat ke bawah tuh Sebenernya lo juga gak tau ngeliatin apaan Dan ini video tuh biasanya dipasangin sama lagunya Runtah buatan Dol Sumbang Dan ini video gila-gilaan banget tau gue lo di tiktok itu Influencer, selebritis, artis, semua pokoknya pada ngebikinin Sampai-sampai gue susah anjir nyari video aslinya Tapi untung aja dapet Ini tuh pertama kali di upload di video di tiktok tuh gara-gara sama 2 user ya Cuman waktu itu belum pake lagunya Runtah, dia masih pake lagu remix-remix Nah belakangan tuh perlu pake lagunya Runtah Cuman gue sebenernya sampe bingung nih, sebenernya lagu Runtah ini ada korelasinya gak sih? Dan ini ternyata tentang cewek yang doyan gonta-ganti pasangan tiap minggu gitu Ada juga yang bilang nih tentang jablay lah aslinya maksudnya gitu Ya ternyata sebenernya gak ada korelasinya sama jogetnya Jadi kita skip aja Ini tuh pertama kali di upload sama satu user yang namanya DMZJCII Apa DMZJC11 ya Intinya dia nge-upload satu video gitu Si cewek itu lagi goyang-goyang begitu Ya ditambahin hashtag yang namanya yang ngawi-ngawi aja Cuman videonya si cewek ini sebenernya belum meledak-meledak banget ya Sampai ini di upload lagi tuh sama orang yang namanya FajarGG19 Jadi dia ngelakuin hal yang sama gitu ditambahin hashtag-hashtag Ya asik itu rusdi, ngawi, abis itu joget ngawi gitu Dan video dia ini belakangan meledak gitu Sampai viewsnya itu sampe 2 juta lebih kalo gak salah Nah orang-orang yang ngeliat dia ini videonya meledak pada ngelakuin hal yang sama gitu Ditambahin hashtagnya juga ditambahin tuh ngawi, joget ngawi, rusdi Sebenernya kalo lu ngacu sama hashtagnya ya Lu orang yang sering nontonin meme atau ngebacain meme gitu Ya pasti udah pada tau ini ngacunya kemana Ya ini tuh ngacu ke satu orang yang namanya rusdi bogor atau rusdi ngawi Ya itu sebenernya tukang cukur gay gitu loh Sebenernya nama aslinya sih Brandon Curington gitu orang Amerika Jadi dia nih tukang cukur yang ngasih layanan plus-plus gay gitu ke cowok juga Nah dia bikin satu video promosional gitu Ya yang dibilang akhirnya jadi joget ngawi ini Jadi dia ngarahin tangannya ke depan Habis itu sembari goyang-goyangin anunya Kadang ngeliatin ke bawah juga Kadang dikocok-kocok anunya Ya itu sebenernya video aslinya yang orang pada kagak tau Makanya gue bilang nih meme itu impactnya gede anjir Lagu dari gak terkenal bisa jadi terkenal gitu Orang dari gak terkenal bisa jadi terkenal Sampai ini salah satunya anjir joget ngawi Orang bisa terkenal tanpa tau artinya Sampai-sampai yang lebih heboh ya gila Itu artis-artis semua pada ngikutin anjir Sebenernya kalau gue bilang Ya kalau mau lebih original lagi Kayak si Rus di ngawi ini Ya mendingan lu joget-joget tuh Sembari gak pake celana Sembari ngomong juga Yo-yo-yo gitu Biar lebih original lagi Jadi bener-bener jadi joget ngawi Sebenernya gitu Kalau gue bilang Cuma kalau gue bilang Gue ngebahas kayak begini ya Gue kayak ngebuka kotak Pandora ya Ntar lama-lama orang pada gak mau joget ngawi lagi Ya intinya sih yang gue mau kasih tau tuh Garis besarnya ini joget ya Tentang joget gay gitu loh Ya sebenernya sih gue gak bisa salahin orang-orang tiktok ya Karena emang ya flow-nya tiktok kayak gitu Misalnya ada hal-hal yang viral Trend gitu Ya orang bakal ngelakuin hal yang sama gitu loh Pake judulnya Pake hashtagnya gitu Ya ngarep videonya itu View-nya lebih gede lagi Apalagi itu sampai artis Celebritis ngelakuin gitu Pasti semua orang juga pada ngelakuin gitu loh Makanya ini Trendnya joget ngawi ini Bisa ngetop gitu loh Tanpa orang tau artinya apaan gitu Ya karena flow-nya dari tiktok ini Oke sekian gitu aja pembahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like my subscribe Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!